Hai ya ketemu lagi dengan saya kali ini kita akan membahas tentang memilih layanan email marketing nah ini bagi teman-teman yang sedang menjalankan bisnis online entah itu bisnis offline yang di online kan atau mungkin bisnis online yang ini full online ya penting sekali untuk bagaimana memilih layanan email marketing ini nah sebelum kita memilih layanan email marketing kita akan bahas dulu jenis-jenis email marketing yang supaya mengerti apa perbedaan-perbedaannya itu kan nah seperti ini ya di dalam email marketing itu ada terbagi jadi tiga ini berdasarkan dari interaksi dengan pengguna ya interaksi dengan subscriber nah di dalam email marketing itu ada yang pertama misalnya yang pertama adalah email bless email ya email bless atau email broadcast atau dinamakan juga dengan email marketing nah ini yang kadang membingungkan bagi banyak ini ya pihak ya bingung antara email marketing dengan dengan email broadcast karena nah sebetulnya ya email marketing itu kan Hai bagaimana pemasaran melalui email nah cuman terjadi penyempitan makna di email marketing kata bahwa email marketing ini kalimat email marketing ini menjadi email broadcast betul-betul-betul kan jadi banyak yang menganggap bahwa email marketing itu adalah email broadcast nah bukan ya teman-teman sebetulnya cuman ini katanya arahnya di kesana kalau kita membicarakan email marketing ya jadinya ke email broadcast gitu kemudian kedua yang lebih canggih dari email broadcast itu ada email autoresponder nah setelah itu ada email automation ini yang akhir-akhir ini sedang trend ya dan jika teman-teman memberi layanan email marketing yang mahal itu disini yang ini yang mahal itu yang email automationnya ini biasanya ya yang mahal karena ini cukup powerful dan cukup bagus dan cukup memakan ini ya memakan resource server karena dia ada semacam logik begitu di dalamnya yang bisa mengirimkan email berdasarkan dari respon dari penerima email tersebut gitu kan oke mari kita bahas satu persatu nah yang ini email broadcast email broadcast itu yang sering dikenal dengan email blast ya email blast yaitu mengirimkan email ke banyak orang banyak orang yang ada di dalam subscriber di dalam subscriber di dalam database kita dalam subscriber kita nah email-email ini disebutkan dengan email promosi karena kegunaannya biasanya untuk mengirimkan promo gitu kan atau mungkin untuk apa branding ya untuk awareness email blast jadi sekedar mengingatkan subscriber bahwa brand brand ini loh masih ada gitu nah ini email email broadcast atau email blast kegunaan yang tahap berikutnya yang pengembangan berikutnya dari email marketing adalah email autoresponder nah email autoresponder lebih lebih canggih lagi daripada email blast tadi karena dia punya kemampuan untuk mengirimkan berdasarkan waktu nah kalau email yang broadcast tadi penerima emailnya sama penerima emailnya berbeda tapi menerima email yang sama sedangkan yang email autoresponder ini berdasarkan dari waktu subscriber ini join masuk ke dalam list anda jadi misalnya dari list teman-teman ada subscriber masuk ke list teman-teman maka di hari pertama dia akan menerima email email tertentu di hari kedua ini contoh ya contoh jadi kedua dia email tertentu dari ketiga ini contoh nggak selalu 123 kadang-kadang suka jam pertama jam kedua kayak gitu tergantung nanti di settingnya bagaimana nah ini sangat bagus untuk edukasi edukasi atau mungkin pengenalan produk atau pengenalan brand yang masih jadi subscriber yang masih belum mengenal brand tersebut maka akan secara perlahan akan mengenal ya contohnya misalnya bikin edukasi memasak ya untuk menjual apa misalnya menjual panci gitu menjual panci dengan menggunakan edukasi memasak misalnya contoh ya hari pertama hari kedua hari ketiga tentang memasak hari keempat jualan panci ini kayak gitu itu pakai email autoresponder contohnya begitu jadi lebih canggih dari yang ini tadi yang email podcast ini karena ini sifatnya lebih apa ya lebih personal ya lebih personal karena tidak secara langsung jadi dia perlahan begitu tahapnya step stepnya ini bisa diatur nah yang ketiga adalah email automation nah ini sering disebut juga dengan marketing automation nah ini sekarang lagi sangat booming karena email blast itu sudah menjadi suatu yang kurang apa ya kurang kurang apa ya bagi penerima itu email blast itu kurang serp gitu kurang pas ya karena isinya sama dan itu tidak tidak kadang tidak nyambung gitu kan tapi kalau email yang automation ini ini bisa sesuai dengan konten dari konten yang ada di email automation ini akan sesuai dengan kebutuhan dari penerimanya itu nah contoh ya misalnya ya kita mau jual kado ulang tahun gitu kan kemudian kita kita kembali ke yang pertama misalnya ya kita mau jual kado ulang tahun kemudian kita kirim langsung ke seluruh database kita kado ulang tahun nah kadang-kadang kan tidak semuanya butuh kado ulang tahun nah dengan menggunakan email automation ini kita bisa pancing dulu dengan email tertentu misalnya email tips memberikan contoh ya ini contoh misalnya tips memberikan atau tips pilihan kado ulang tahun untuk istri misalnya kita pancing seperti email seperti itu nah itu kan bukan email jualan kan email tips ya kemudian di dalamnya ada satu link atau tombol gitu yang mengarah ke website kita nah maka dengan adanya email automation ini kita akan mengirim email kado email berikutnya ya email kedua email kado ulang tahun itu kepada yang hanya yang meneklik tombol tadi jadi tidak semuanya jadi itu lebih kita bicaranya lebih personal secara konten ya karena kita tahu bahwa yang membutuhkan itu adalah orang-orang yang punya istri misalnya tadi kan konten email pertamanya kan tentang kado untuk istri ya kalau dia klik link yang ada di email tersebut itu artinya ada ketertarikan dengan dengan konten yang ada di email itu maka email berikutnya akan lebih spesifik lagi lebih cocok gitu kan dengan dengan kebutuhan dari subscriber gitu kan nah skemanya seperti ini email automation itu misalnya mengirim email pertama ya kepada subscriber kemudian ada semacam cek gitu ya disini semacam cek apakah mengeklik linknya gitu kan ini ceknya ini macam-macam ya ada yang klik link ada yang open ada yang replay gitu kan apakah dia mereplay apakah dia mengopen ataukah dia tidak mengembuka ataukah dia tidak mengeklik nah itu ada banyak ya ini contoh saja misalnya ya maka ada email berikutnya gitu kan atau mungkin diberi tak diberi label gitu diberi label untuk digunakan nanti digunakan di campaign nanti atau kalau tidak digunakan tagline gitu tagnya di tagline nah itu bisa di apa namanya di setting ya di setting sesuai dengan kebutuhan ini nah ini ini sangat-sangat keren untuk menjual untuk promosi karena ya tadi karena isinya akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user oke itu dari tiga email jenis email sekarang kita ke apa ya ke email marketing apa yang cocok untuk bisnis saya nah ini untuk bisnis teman-teman email marketing apa yang cocok atau sekedar place atau autoresponder atau automation nah itu perlu di di ini ya dipikirkan biasanya kalau yang ada edukasi-edukasi begitu itu pakai autoresponder dan automation tapi menurut saya bisnis sekarang ya perlu memang tidak hanya jualan ya kalau bisnis ke zaman sekarang hanya jualan akan kesulitan kalau masuk online ya kecuali offline misalnya membuka seperti toko gitu toko-toko yang offline itu mungkin masih oke tapi kalau masuk di dunia online dan memperlakukan hanya toko terus jual itu saya saya rasa cukup sulit ya saat ini ya kecuali di kira-kira di 5 tahun 10 tahun yang lalu mungkin masih oke kalau sekarang sudah agak susah nah kita praktek contoh ya saya beri contoh misalnya ini di tempat saya sendiri ini testingnya ya bukan data real nah ini nah misalnya ini kan kita punya saya punya kontak sebentar saya hidupkan dulu untuk nah ini saya punya kontak udah 5 kontak ya kemudian kalau buat email broadcast gimana ya tinggal di send broadcast ya send broadcast ini kelima kontak pilih email yang mana pilih email yang mana kemudian dijadwalkan kapan ya gitu aja dijadwalkan hari apa tanggal berapa jam berapa itu langsung di schedule dibuatkan schedule nanti sistem akan mengirimkan email itu otomatis ke seluruhnya gitu kemudian kalau yang autoresponder gimana ya pakai ini ya pakai funnel kemudian kita buat funnel nah seperti ini kita bikin yang contoh misalnya dari awal nah kayak begini setelah registrasi user kemudian biasanya begini biasanya itu biasanya dimulai dari form web form ya misalnya web form habis web form kemudian kita kirim email kirim email kemudian kita delay delay time delay timer misalnya satu hari biasanya gitu ya kalau autoresponder kemudian kirim email lagi kemudian ini biasanya kan hari pertama dikirim apa hari kedua kayak gitu kemudian di delay timer lagi satu hari lagi itu kan satu hari lagi dari itu kayak gini kemudian kita yang kirim email lagi kayak gini kayak gini ini yang contoh yang autoresponder ya seperti ini flow nya kemudian kalau contoh yang contoh yang automation automation hampir sama cuman automation ada ini ya ada apply tag gitu misalnya daftar form daftar form habis gitu kirim email kan kirim email habis gitu di cek apakah dia ngeklik apakah dia klik link klik gitu jika dia link klik maka ditambahkan tambahkan gitu kan yaudah gitu ini satu alur ini satu alur nah nanti bikin lagi alur lagi dari tag ini dari tag yang sudah kita buat ini dari tag jadi bikin alur lagi ini anggap aja ini sudah selesai kita bikin untuk setelah tagnya ter apply ini maka kita ambil tagnya kita ambilnya bukan dari form oh sorry dari bawah habis nah coba kita ambilnya dari tag apply tagnya apa misalnya tagnya tadi kita kasih tag apa misalnya tadi kita kasih tag link satu gitu nanti disini jika kita kita run when berjalankan jika ada tag apply tag dari yang tadi dari yang kita tag tadi kemudian kita buat langsung kirim atau kasih delay juga bisa besoknya 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 di kasih delay satu hari misalnya atau mungkin tiga hari juga bisa tergantung dari apa ya psikologi ini kita mesti survei dulu ke market kira-kira dengan tema tertentu itu harinya berapa ini yang yang tahu teman-teman sendiri yang punya bisnis untuk menyesuaikan dengan kontennya itu dari email kemudian untuk memilih email marketing itu ada banyak sekali email marketing itu ada banyak sekali ada apa ya macam-macam di luar sana tapi kalau saya sendiri saya sendiri suka pakai ini ya saya suka pakai AWS Amazon CSS AWS kalau saya sendiri pakai ini ini ada ini ini sebetulnya masih mentah ya teman-teman ini masih kayak kita itu belinya saya pakai ini kenapa karena memang secara pricing memang lebih oke karena kalau kita lihat di apa ya di luaran sana itu yang email marketing itu kebanyakan yang menggunakan memang teknologi-teknologi zaman dulu yang mungkin masih costnya lumayan tinggi jadi kalau yang pakai yang size ini ini kita bisa kalau zaman dulu kan memang pakai SMTP pengiriman ini agak teknis sedikit kalau yang size ini bisa pakai res api res api lebih ringan intinya teknologi yang baru lebih ringan di servernya jadi secara cost memang lebih rendah sedikit saya bisa pakai ini tapi ini kalau diterangkan cukup panjang ya teman-teman jadi di bawah ada di bawah video ini saya sediakan kursus free buat teman-teman untuk implementasi size size ya ini size ini Amazon size ini pricingnya per 10 ribu 10 ribu email itu pricingnya 1 dolar 10 ribu email dan setiap bulan mendapatkan gratis 62 ribu 62 ribu email jadi cukup membantu sekali buat teman-teman yang di apa ya bisnis masih mulai gitu ya masih mulai bisnis online yang mungkin masih belum masih apa ya mungkin masih di awal-awal gitu akan sangat membantu size ini secara pricing memang lebih rendah dibanding yang lain dan ini dari brand yang sangat terkenal dari Amazon ya top top 3 brand dunia oke di bawah ada itu tadi kursus kursus free ya buat teman-teman yang ingin implementasi Amazon size di bisnisnya nanti kita bisa ketemu di sana nanti ada grup juga bisa saling sharing saling berbagi oke sekian dari saya jika ada yang dibanyakan mungkin bisa langsung dipungis di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati